Seorang warga perumahan Tirta Sari, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, bernama Farik Prima, memiliki ide kreatif. Pria yang angkret di Sapa JJ ini menyulap pagar rumahnya menjadi kolam kaca berisi ikan koi berwarna-warni. Ada 150 ekor ikan koi yang mengisi pagar kaca sepanjang 16 meter dan lebar 1 meter ini. Harga ikan koi pun bervariasi mulai dari Rp350.000 hingga Rp5.000.000 per ekornya. Kreatifitas JJ ini banyak mengundang perhatian warga, apalagi setelah pagar kolam koi ini menjadi viral usai diunggah ke media sosial. Salah satunya Budi Santosa, penggemar ikan koi ini bahkan mengajak istri dan cucunya hanya untuk sekedar melihat ikan koi di pagar rumah milik JJ. Tidak ada yang seperti ini, selama saya seleng ikan itu. Ya cuma di sini yang pagar rumahnya ada akuarium seperti ini. Ada ide untuk buat di rumah apa? Aduh ini biayanya lumayan, mungkin belum ada. JJ memang menyukai ikan koi. Sejak satu setengah tahun lalu, hobi memelihara ikan koi ini berkembang menjadi usaha budidaya ikan koi. JJ memilih ikan koi lokal, lantaran kualitas dan keindahannya tak kalah dari koi impor. Ide membuat pagar rumah dengan kolam ikan ini bermula dari keinginan JJ membuat kolam koi dengan konsep berbeda. Jika selama ini kolam ikan koi miliknya hanya bisa dilihat dari atas, JJ berharap jika diubah ke bentuk pagar, keindahan ikan bisa dinikmati dari sudut berbeda. Awalnya adalah karena saya punya kolam yang view-nya koi dari atas, saya ingin membuat view koi itu dari samping. Makanya saya kombinasikan antara pagar sama kolam. Pokoknya intinya saya bikin ini kalau orang lewat itu bisa sama-sama menikmati. Jadi senang juga kan kalau ada kolam seperti ini. Demi mewujudkan keinginannya tersebut, JJ harus rela merogoh uang dari kantongnya hingga 50 juta rupiah. Namun JJ merasa jumlah uang yang ia keluarkan sebanding dengan kepuasan batin yang ia peroleh. Abdul Mali, Kabupaten Malang, Jawa Timur